Tutorial Mata Kuliah Arbitrase Mediasi dan Negosiasi Topik pertama dari 30 topik, sengketa dan berbagai cara penyelesaiannya disediakan oleh Global Tutorial dalam setiap kegiatan atau hubungan baik antar individu, antara individu dan institusi, atau badan hukum, maupun antar institusi dapat saja terjadi perbedaan, misalnya perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut wajar, tetapi apabila tidak terselesaikan dengan baik maka dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut dengan sengketa. Macam atau bentuk sengketa sangat beraneka ragam, tergantung hal-hal yang melatar belakanginya dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut seringkali diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti. Mengenai siapa saja yang dapat bersengketa, hal ini pun sangat dipengaruhi oleh obyek yang disengketakan. Berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa, maka sengketa dapat dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang batas-batasnya dapat saja bersifat tumpang tindih, yaitu 1. Sengketa antar individu, misalnya perselisihan dalam keluarga akibat perceraian seperti masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain-lain. 2. Sengketa antara individu dan badan hukum, misalnya masalah ketenaga kerjaan di mana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain. 3. Sengketa antar badan hukum, misalnya perselisihan antar korporasi di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan lainnya. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tetapi dalam setiap hubungan, khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Misalnya dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa, ada beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada umumnya beberapa cara yang dapat dipilih dibedakan melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, dan lain-lain, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, APS. Untuk cara alternatif penyelesaian sengketa, kecuali arbitrase, biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan tujuan mencapai win-win solution. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan itikat baik para pihak yang bersengketa? Artinya, bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka? Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengadilan Kata pengadilan di sini mengacu pada sebuah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cara mengajukan sengketa ke pengadilan ini kurang populer bagi para pihak dalam kegiatan bisnis, kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Tidak populernya pengadilan bagi para pengusaha ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan banding dan kasasi yang harus dilalui atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum sedangkan para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri meskipun pengadilan dapat juga menunjuk hakim ad hoc atau menggunakan saksi ahli. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kesamaan dengan arbitrase mengingat keduanya memutuskan berdasarkan kala menang. Namun demikian, tidak seperti arbiter di dalam arbitrase, hakim yang menangani suatu perkara di pengadilan tidak dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, demikian pula tempat persidangan, bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Beberapa fasilitas tersebut memberi arbitrase beberapa keunggulan yang akan disebutkan kemudian. Alternatif penyelesaian sengketa Alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya adalah cara penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sebagai alternatif dari pengadilan. Jadi, cara penyelesaian alternatif ini, atau dalam pengertian tersebut, di dalamnya termasuk arbitrase. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa yang memasukkan arbitrase merupakan pengertian dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit arbitrase tidak masuk pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini mengingat arbitrase pada dasarnya juga merupakan pengadilan, atau sering pula disebut pengadilan, swasta, untuk membedakannya dengan pengadilan negara, yang putusannya didasarkan pada menang kalah, win-lose Alternatif penyelesaian sengketa yang putusannya adalah win-win dan arbitrase win-lose sehingga keduanya perlu dipisahkan Pembedaan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Dari nama Undang-Undang tersebut, yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembentuk Undang-Undang jelas menghendaki dipisahkannya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Meskipun demikian, dengan pembedaan tersebut, beberapa cara penyelesaian sengketa berdasar alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut ternyata telah menimbulkan beberapa masalah Masalah pengaturan alternatif penyelesaian sengketa Di Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai, lengkap, mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli Ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa itu Bahkan justru menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan Misalnya, tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud penyelesaian dengan negosiasi atau mediasi Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ketentuan umum Tidak dijumpai tentang pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli Padahal, masing-masing cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektifitas dalam penafsiran Bahkan sangat disayangkan dari 82 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal Yaitu Pasal 6, yang menjelaskan secara sumir, dangkal, tentang proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik Misalnya, dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14-14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan pertemuan langsung itu Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi Demikian pula, jika ketentuan pasal tersebut diperhatikan maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Apakah yang dimaksud dengan pertemuan langsung adalah keharusan untuk bertemu, tatap muka, atau dapat dilakukan melalui media elektronik, telekonferens, atau melalui surat menyurat Misalnya menggunakan email, atau chatting melalui internet, atau bagaimana jika para pihak tidak dapat bertemu langsung, tatap muka, apakah negosiasi tersebut sah menurut undang-undang tersebut 2. Bagaimana menghitung tenggang waktu 14 hari, apakah sejak pemberitahuan setuju untuk melakukan negosiasi, meskipun para pihak belum bertemu tatap muka atau sejak dilakukannya pertemuan pertama, yang biasanya hanya untuk berbahasa basi, tetapi belum membahas pokok permasalahan, atau sejak dilakukannya pertemuan yang telah masuk pada pembahasan mengenai sengketa Kelemahan tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari begitu banyak persoalan yang mungkin timbul jika sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Faktor-faktor kesuksesan alternatif penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak akan selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa Artinya, tidak semua kasus persengketaan, meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan alternatif penyelesaian sengketa harus selalu diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu diketahui beberapa prasyarat yang juga merupakan faktor-faktor kunci kesuksesan, key success factor Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut 1. Sengketa masih dalam batas, wajar Konflik di antara para pihak masih moderat artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi Ukuran wajar atau moderat sangat relatif Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan di antara mereka telah sangat parah Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win-win solution melalui alternatif penyelesaian sengketa sulit atau tidak mungkin tercapai Dengan demikian, mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil win-win solution melalui arbitrase atau pengadilan Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa mungkin tidak mampu Memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif 2. Komitmen para pihak Para pihak, pengusaha atau pelaku bisnis yang bersengketa, memang bertekad menyelesaikan sengketa mereka melalui alternatif penyelesaian sengketa Dan mereka menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari alternatif penyelesaian sengketa Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan respons positif terhadap penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa 3. Keberlanjutan hubungan Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa selalu menginginkan hasil win-win solution Dengan demikian, harus ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa, di mana mereka ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir Dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, hal itu mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasilnya tetapi juga cara mencapainya 4. Keseimbangan posisi tawar-menawar Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam posisi tawar-menawar Meskipun hal itu kadang sulit dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha lokal, di mana hampir seluruh sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional Namun demikian, perbedaan tersebut seharusnya tidak memengaruhi posisi tawar-menawar, artinya salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui 5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia Para pihak menyadari bahwa, tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak terbuka untuk umum Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada halayak, bahkan dinilai konfidensial Jadi, tujuan terpenting yang hendak dicapai adalah, para pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa 1. Negosiasi Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi, musyawarah, secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut Negosiasi lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu 1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, tidak terjadi sengketa Dan, 2. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak 2. Mediasi Pengertian mediasi antara lain adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral Yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian, solusi, yang diterima oleh kedua belah pihak Mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing 3. Konsiliasi Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral, tidak memihak, yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator Konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka Konsiliator pada umumnya dapat menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari si konsiliator dengan cara, mengintervensi Dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak Arbitrase Pada dasarnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha, yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka Dalam pasal 5 ayat, 1. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian, yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase Demikianlah materi topik pertama tutorial mata kuliah arbitrase mediasi dan negosiasi Channel, Global Tutorial, dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Sampai jumpa